Halo anak-anak bertemu kembali bersama Miss Maria Pada kali ini Miss akan menjelaskan materi pelajaran Budi Pekerti Dimana materi pembelajarannya adalah tentang hubungan manusia dengan alam Yang pertama adalah kebersihan dan keindahan lingkungan Kalau kita berbicara tentang alam tentunya kita akan berbicara tentang lingkungan sekitar kalian Nah lingkungan sekitar itu perlu dijaga Karena apa? Karena kalau lingkungan itu bersih dan indah pastinya kita akan nyaman berada di sana Nah kondisi lingkungan di sekitar kita tetapi saat ini semakin mengkhawatirkan Kenapa? Karena tidak adanya kesadaran untuk menjaganya Contoh ya ada tempat sampah tetapi orang lebih senang membuang sembarangan Bahkan membuangnya ke sungai langsung mengalir padahal itu sangat berbahaya bagi lingkungan kita Pertama kalau sampah itu berserakan tempatnya tidak akan indah Iya enggak? Iya Kemudian kalau menumpuk di tempat sampah dibiarkan begitu saja itu akan menjadi sarang Penyakit Penyakit Binatang apa yang suka? Tikus, nyamuk, lalat akan di sana dan menyebarkan penyakit kemana-mana Jadi itulah pentingnya kita menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Kemudian berbicara tentang lingkungan pada buku modul kalian halaman 2 Yaitu tentang bacaan danau sumber air atau mata air Danau, berbicara tentang danau Danau di Bali ini salah satunya misambil contoh berada di Kabupaten Tabanan yaitu Danau Beratan Danau Beratan itu salah satu fungsinya sebagai tempat berwisata Selain tempat berwisata itu juga merupakan sumber air bagi penduduk setempatnya Jadi menyediakan air saat terjadi kekeringan seperti itu Jadi harus dijaga karena kalau air itu kotor dibuang sampah sembarangan itu juga akan mengganggu kesehatan manusia Selain menjaga kesehatan juga lingkungan itu semakin tidak indah Nah kemudian kita akan ke hutan sebagai paru-paru dunia Kenapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Ya karena hutan Di dalam hutan itu ada berbagai macam tanaman Ada berbagai macam tumbuhan yang tumbuh di sana Tau kan tumbuhan menghasilkan udara bersih yang disebut dengan oksigen Oksigen itu sangat bermanfaat bagi manusia terutama untuk kita bernafas Kita bernafas memerlukan udara yang bersih Nah bagaimana caranya kita menjaga supaya hutan itu tetap lestari Caranya adalah Maka akar tumbuhan tidak dapat menyerap lagi air hujan Itulah yang menyebabkan terjadinya bencana Langsor Kemudian banjir Berbahaya ya Kemudian lakukanlah yang namanya reboisasi Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali Seperti yang sudah misjelaskan yang pertama tadi Kalau kita menebang pohon Ya pohonnya sudah ditebang Tanamlah kembali Supaya tumbuhannya tidak Hutannya tidak gundul Jadi dia akan tumbuh kembali Nanti begitu seterusnya Ingat ya Reboisasi Supaya hutan itu tidak gundul Ya Nah Kemudian Dari hutan Lingkungan yang paling dekat dengan kita Tentunya anak-anak masih melihat Di samping rumah mungkin Di belakang rumah Atau rumah tetangganya Itu ada yang namanya sawah Iya Sawah Itu adalah termasuk juga lingkungan kita Lingkungan yang dibuat oleh manusia Yang menyediakan juga bermanfaat bagi manusia Karena Sawah Pak Tani menanam padi Padi adalah makanan Pokok Bangsa Indonesia Kalau kalian mau melihat Sawah yang mementang Kalian bisa Pergi ke daerah Kabupaten Tabanan Di sana masih banyak dijumpai Persawahan Nah untuk di Bali sendiri Persawahan itu Ada sistem pengairannya Ya Supaya petani-petani tidak Tidak rebutan Saat mengairi sawah Kemudian nanti terjadi perkelahian Makanya di Jawi Di Bali Ada sistem namanya Suba Jadi itu mengatur sistem perairan yang ada di Bali Supaya apa Petani-petani itu tertib Oh waktunya sawah ini yang mendapatkan pengairan Waktunya sawah ini dapat pengairan Seperti itu Jadi diatur sedemikian rupa Supaya tidak terjadi keributan Dan sawah-sawah semua Bisa diairi dengan baik Baiklah anak-anak Itulah materi yang dapat disampaikan Pada pembelajaran kali ini Kita sudah belajar Tentang kebersihan lingkungan Kemudian hutan Danau Dan sawah Untuk tugas kalian Kalian bisa buka Buku modul kalian Halaman 6 Romawi 2 Nomor 1 Sampai 20 Langsung kerjakan di buku modul kalian Terima kasih anak-anak Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa